Hai Sobat Pergubun, pada episode kali ini kita akan membahas cara menanam alpukat aligator di dalam pot. Alpukat aligator dikenal karena ukurannya yang besar dan bentuknya yang unik. Tentu ke Anda, menanam alpukat aligator di dalam pot ternyata cukup mudah dan bisa menjadi solusi bagi Anda yang memiliki lahan terbatas. Sebelum kita mulai, siapkan dulu alat dan bahan yang diperlukan. Anda memerlukan pot yang cukup besar, tanah subur yang memiliki dryness sebaik, pupuk organik dan kimia, serta tentunya bibit alpukat aligator yang berkualitas. Langkah pertama adalah memilih pot yang tepat. Pastikan pot memiliki diameter minimal 50 cm dan memiliki lubang dryness di bagian bawahnya. Ini penting untuk memastikan air tidak tergenang dan akar tidak membusuk. Kemudian siapkan campuran tanah. Anda bisa menggunakan campuran tanah, kompos atau pupuk kandang, dan sekam dengan perbandingan 1 banding 1 banding 1, atau 2 banding 1 banding 1. Campuran ini akan memberikan nutrisi yang cukup dan memastikan dryness yang baik. Setelah tanah siap, masukkan sedikit tanah ke dalam pot sebagai dasar. Tetapkan bibit alpukat aligator di tengah pot dan tambahkan tanah secara perlahan hingga menutupi seluruh akar. Pastikan bibit ditanam dengan posisi tegak dan tidak terlalu dalam. Jaga agar bagian pangkal batang tetap berada di atas permukaan tanah. Tambahan, jangan gunakan bibit alpukat aligator dari biji. Langkah berikutnya adalah penyiraman. Siram tanaman dengan air cukupnya hingga tanah terlihat lembab. Namun, hindari penyiraman yang berlebihan. Pada tahap awal ini, pastikan tanaman mendapatkan cukup air untuk membantu proses adaptasi. Setelah menanam, tempatkan pot di lokasi yang mendapatkan sinar matahari cukup, minimal 6 jam sehari. Alpukat membutuhkan banyak sinar matahari untuk tumbuh optimal. Perawatan alpukat aligator dalam pot tidak terlalu sulit. Lakukan penyiraman secara rutin sekitar 2 kali seminggu atau sesuai dengan kondisi cuaca. Pastikan tanah selalu dalam keadaan lembab, tapi tidak becek. Selain itu, berikan pupuk organik setiap 2-3 bulan sekali untuk memberikan nutrisi tambahan. Anda juga bisa menggunakan pupuk NPK dengan dosis rendah untuk mendukung pertumbuhan tanaman setiap sebulan sekali. Pemangkasan juga penting. Untuk menjaga bentuk dan kesehatan tanaman, pangkas cabang yang kering, rusak, atau tumbuh tidak beraturan. Pemangkasan ini membantu sirkulasi udara yang baik dan mencegah serangan hama dan penyakit. Jangan lupa untuk memeriksa daun dan batang secara berkala. Untuk memastikan tidak ada tanda-tanda serangan hama. Jika perawatan dilakukan dengan baik, dalam 2 tahun alpukat aligator Anda akan mulai berbuah di pot. Saat buah mulai tumbuh, pastikan untuk memberikan penyangga pada cabang yang berbuah agar tidak patah. Juga perhatikan kebutuhan air dan nutrisi tambahan untuk memastikan buah tumbuh besar dan sehat. Begitu buah alpukat aligator mulai tua, dengan tanda kulitnya agak usam, Anda bisa memetiknya dan menikmati hasil panen sendiri. Alpukat yang matang biasanya memiliki warna kulit yang lebih gelap dan sedikit lembut saat ditekan. Jangan biarkan buah terlalu lama di pohon, karena bisa terlalu matang dan jatuh. Menanam alpukat aligator di dalam pot memang memerlukan perhatian khusus, tetapi hasilnya sangat memuaskan. Dengan sedikit usaha dan perawatan yang baik, Anda bisa menikmati alpukat yang lezat dan bergizi. Terima kasih telah menonton, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan tips dan trik berkebun lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!